Ya pemirsa Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tanah Laut sepanjang tahun 2022 telah melakukan tes urin kepada 2.311 orang. Hal ini disampaikan Kepala BNNK Tala pada ekspos kinerja BNNK sepanjang tahun 2022 akhir pekan tadi di kantor BNNK Tala. Didampingi Kepala Bidang dan Seksi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tanah Laut. Kepala BNNK Tanah Laut AKBP Katamsi Satretna Setiawan menyampaikan capaian kinerja BNNK sepanjang tahun 2022. Salah satunya melakukan tes urin terhadap 2.311 berbagai golongan masyarakat. Dari 2.311 orang tersebut, 1.836 diantaranya aparatur sipil negara ASN, masyarakat umum, tempat hiburan, dan rahasia pekat 143 orang, di lingkungan pendidikan 135 orang, dan perusahaan 197 orang. Selain itu, BNNK Tala melalui tim Kalong Macal berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 6 orang tersangka. Meski ada tindakan refresif, melalui seksi pemberantasan, Ketua BNNK Tala memastikan deteksi dini tetap menjadi fokus melalui masing-masing seksi, seperti seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat P2M, dan seksi rehabilitasi. Untuk seksi rehabilitasi BNNK sepanjang tahun 2022, menangani 31 klien, melebihi target yang dicanangkan sebanyak 20 klien. Agar penanggulangan masalah narkoba menyentuh sampai pelosok, BNNK Tala juga membentuk Desa Bersih Narkoba dengan singkatan Desa Bersinar. Menurut Ketamsi, deteksi dini tetap akan menjadi fokus penanganan masalah narkoba di tahun 2023, termasuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan dini di lingkungan masing-masing. Ini adalah penyelenggaraan IBM, intervensi berbasis masyarakat yang dilaksanakan di beberapa wilayah Bersinar atau Bersinar Narkoba, Desa Bersinar. Bersinar, targetnya ada satu unit, tetapi BNK Tala Lalu tahun 2022 mampu mencapai tiga unit, ada tiga unit, berarti ini prestasi yang baik sekali. Kemudian meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika, jadi jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional. Memang saat ini rehabilitasi yang ada di wilayah Kabupaten Tana Laut masih dalam bentuk rehabilitasi terawat jalan. Kepala BNNK Tala juga mengimbau kepada masyarakat dan segala elemen masyarakat agar membantu BNNK dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Karena menurut Katamsi, polisi dan BNNK saja belum cukup untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan. Terima kasih.